Pembangunan pertanian di enam kabupaten di wilayah Sumatera Utara yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Selatan, Tanjung Balai, Asahan, dan Sumatera Utara telah menjadi salah satu langganan pemasok mancanegara produk pertanian hortikultura di dunia. Ekspor produk pertanian hortikultura asal sumut yang diminati pasar global yakni buah jeruk nipis, salak, alpukat, sirsak, kecombrang, lidi, dan pisang kepok. Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dalam kesempatan ini stasiun karantina pertanian Tanjung Balai melepas produk pertanian hortikultura senilai 35,5 miliar dengan total 17,9 ribu ton yang disebar ke beberapa negara di dunia. Badan Karantina Pertanian juga menggalakkan ekspor produk pertanian oleh generasi milenial bangsa atau gemilang. Selaku otoritas, karantina turut memberikan jaminan kesehatan dan produk pertanian dengan target bebas dari hama agar dapat diterima di negara tujuan. Badan Karantina Pertanian berharap, ke depan wilayah stasiun karantina pertanian Tanjung Balai di enam kabupaten dapat meningkat di bidang ekspor produk pertanian hortikultura untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang sejahtera. Ini kita melepas beberapa komunitas kita untuk diekspor. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kepada Bapak Ibu para Menteri Kabinet kerjanya. Tentunya kita dari Kementerian Pertanian, oleh Bapak Menteri Pertanian, kami yang mewakili di sini, bersama Bapak Ibu semua rakan-rakan dari Labuan Batu Utara, kita melepas ekspor beberapa komunitas pertanian kita. Satu tadi itu ada Lidi ke India, Pakistan dan lain sebagainya, terus kemudian ada lagi Ijuk ke Malaysia, terus kemudian ada Bungki Lintis Awit, itu ke mana yang Bungki Lintis Awit, yang Pam Kernakus Veloz, ke Yunani, terus kemudian tadi juga ada lagi Pinang, Pinang Biji ya, dan lain-lain sebagainya yang termasuk bisa ngapuk, kawan-kawan semua. Jadi ini nilainya kira-kira yang dua ini permohonan yang tadi kita lepas itu, itu nilainya sekitar 35 miliar. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasyit Rido Tribrata TV, Salam Tribrata.